Halo guys, selamat datang di channel youtube Raja Limo Autozone Ponorogo. Ini adalah solusi tepat buat si dia agar makin lengket padamu loh guys. Jangan skip video kita ya guys, tonton sampai habis agar tau review keterangan detail dari mobilnya, terima kasih. Bila belum subscribe jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe-nya ya guys, terima kasih. Juga jangan lupa kunjungin akun sosmed kita tiktok, facebook, maps, instagram kita Raja Limo Autozone juga jangan lupa buat follow kita, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel youtube kita di Raja Limo Autozone Ponorogo. Oke guys, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ya Allah SWT, bila ada yang sakit semoga diberi kesemuan dan diangkat penyakitnya. Oke, dan kita semua dilancarkan dalam mencari rezeki amin-amin. Guys guys, ini kita kedatangan sedan lagi, ini ada solusi tepat buat sidoknya agar makin menempel padamu. Oke, ini ada sedan apa? Kita akan review unitnya. Ya oke guys, sebelum menonton video kita bagian jenisnya yang belum subscribe channel kita bisa di like, comment, share dan juga subscribe-nya ya. Agar tak ketinggalan video terupdate dari kita tentang jual beli mobil dan otomotif mobil. Oke, subscribe-nya guys, oke sebelum ya ini di depan saya ini ada New Vios generasi 3 guys, ini tahunnya 2014 ya. Nah, untuk jenisnya kurang lebih seperti ini, Nopole L Surabaya, pajak, plat masih panjang. Nah, untuk mobilnya kurang lebih seperti ini. Mobil masih lumayan tipis ya untuk cek-ceknya, dan depan kita modifikasi model Yaris Hecker. Nah, sudah ada lampu fog lamp dan DRL-nya juga kurang lebih seperti ini, dari depan ya. Nah, dan dari sampingnya kita memakai pelek advent ring 17 dengan lebar depan 7 dan belakang 7,5. Dengan ketebalan beban sekitar 90% ya. Bannya masih tebal semua. Dan juga sudah full motor, kaca film ada talangir juga. Terus, sepionnya kita kasih sain. Dan kita keren guys. Terus, outer sama handle-nya kita kasih model krum ya. Sampingnya, sama antenanya kita kasih model sirip view. Kurang lebih seperti ini, dari samping kiri. Wih, keren banget ya sih. Terus, untuk penampakan belakangnya kita kasih body kit model drive 68 juga. Drive 68 dengan memakai dua muffler ya di kedua sisi sayap bumpernya. Ini nyala semua untuk menampaknya. Terus, untuk spoiler kita memakai ductile. Full motor emblem via strd. Sudah ada kamera parkir di tengahnya. Wih, keren. Samping kanan kurang lebih seperti ini. Jangan bisa lihat di video kita ini ya untuk unitnya. Untuk spesifikasinya gimana saja. Ini untuk mobilnya masih glowing guys. Mulus. Cacatnya masih bagus semua ya. Oke, sebelum menonton video kita, bagian jenayah yang belum sholat atau belum beribadah, sholat dulu guys ya. Jangan sampai video kita ini menunda atau mengganggu jenayah untuk beribadah karena itu adalah tujuan dari kita semua. Mantep. Wih, keren banget dari samping ini guys. Oke, kita akan sepil atau review di bagian interiornya. Ada apa di dalam mobilnya? Upgradenya apa aja. Yuk cekidot. Ya oke guys, untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Ini untuk door theme, dashboard semua masih hori. Dan untuk VSG yang tiga sudah double airbag di sebelah kiri dan kanan softwarenya. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk support audionya kita memakai head unit TV 10 in ya. Support kamera parkir. Dan untuk jog-jognya ini masih hori semua. Masih hori kulit. Pelapan-pelapan juga masih bagus semua. Keren, mantep guys. Masih seger ini untuk dalamnya. Kenaikan nyampuk, AC-nya dingin. Dan ini untuk baris kedua kirinya, kurang lebih seperti ini ya. Ini jog-jognya juga masih bagus semua. Untuk dalamnya, sudah ada lampu cabin juga di kolong kursinya. Oke, keren. Nah ini untuk bangku bagian belakang sopir. Ini jog-jog, dashboard juga masih utuh semua ya. Ini bagian kemudi atau bagian sopirnya sudah ada power window di 4 titik pintunya. Door lock dan lock. Kacanya juga sudah komplit disini. Terus untuk sistem start-nya, kita memakai start engine ya. Ini model tombol. Masih keren semua. Kita akan spill di bagian bagasinya. Oke, untuk bagasinya kurang lebih seperti ini. Untuk new Vsg3 sangat luas sekali untuk bagasinya ya. Dan untuk tulangan-tulangan kirinya ini, ini masih utuh semua. Natnya dari pabrik. Ini ada gedokannya dari pabrik, masih utuh. Terus tulangan belakangnya. Dan ini tulangan kanan. Masih utuh semua. Dan untuk nut sealer, bagian bagasinya ini masih ore semua ya. Ini ore bawaan pabrik. Jadi untuk unitnya, insya Allah tidak ada bekas laka atau repairan. Masih bagus semua. Oke. Ini akan bisa mempelajarin kita dari video ini. Ini kita videonya Ariel guys. Tidak kita edit. Oke, kita akan spill bagian mesinnya ya. Kita akan coba lihat mesinnya kayak apa. Ya. Oke guys. Kita sudah ada di ruang kemudi. Ini kuncinya model Inopalama ya. Ini jadi satu sama tombol sama. Kuncinya. Ini tinggal ngikir aja sama kan kunci orinya. Ini kuncinya ada dua ya. Sama serapnya ada satu. Oke. Kita akan coba nyalakan mesinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mesinnya kayak apa. Ini untuk tombolan gini ya. Pencet aja. Untuk panel speedo semua normal. Itu TV-nya. Wess. Mantep guys. Sangat. Keren sekali ya. Suaranya mesinnya halus. Ada TV-nya juga. Untuk panel speedo normal ini. Panel hand rim. Yang kedep itu panel sabuk. Safety belt. Dan pintu. Oke. Kita buka cup-nya dulu. Ya. Oke guys. Ini untuk ruangan mesinnya. Dan kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini. Nah. Mesinnya halus. Polnya. Tak bersuara ya. Kering. Mesinnya kering. Ini kering guys. Sini kering. Dan untuk tulangan kanannya sendiri. Ini masih utuh. Ori bawah pabriknya. Ini tulangan kanan. Ini depan. Ini samping kiri. Lebih seperti ini. Masih utuh semua ya. Nantannya. Jadi tidak ada bekas laka. Tentu repairan. Dan untuk. Sealer bagian cup mesinnya. Ini juga masih ori semua ya ini. Ini masih ori semua. Tidak ada bekas laka. Insya Allah. Oke. Mesinnya halus banget guys ini. Fios tahun 2014. Keren. Solusi tepat buat sidok. Agar makin nempel padamu. Murah. Mewah. Kirit. Ya oke guys. Untuk review unitnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bilang jenengan belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan untuk keterangan upgrade dan modifikasinya kita. Cantumkan di kolom deskripsi ya. Keren. Ini warnanya merah candy guys. Kayak merah fantai. Mantep. Oke. Dan bagi jenengan yang belum subscribe channel kita. Bisa di like, comment, share. Dan juga subscribe-nya ya. Agar tak ketinggalan video terupdate dari kita. Tentang jual beli mobil dan utop-opi mobil. Dan jangan lupa buat kunjungin akun sosmed kita yang lain. Seperti Instagram, TikTok, Youtube. Facebook Map Raja Limautosone. Mantep. Selamat kita tetap sama ya. Di Janti Selaung Ponrogo. Bagi jenengan yang jauh dari lokasi kita. Bisa mempelajari unit kita. Dari video ini kita. Videonya hari lenda kita edit. Oke. Keren ya kok guys. Oke. Monggo. Ini new Vios. G3 tahun 2014. Pajak pelat hidup masih panjang. Nopalnya L Surabaya. Sudah full custom. Full upgrade. Full modifikasi. Untuk unitnya tinggal pakai aja ya. Ini kita jual murah aja di Rp. 87 jutaan ego. Tete juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Di tempat kita sudah sore guys. Sudah mau maghrib ini. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel kita. Solusi tepat buat si dia. Agar makin menempel padamu. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.